Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sahabat peta anggrek, sahabat peta tanaman Alhamdulillah Kita jumpa lagi Di channel Sukini Anggrek Sahabat-sahabat Pada kesempatan ini Saya mau membuat video Tentang anggrek Dendrobium Hibiki Namun demikian Sebelumnya Saya ucapkan terima kasih kepada sahabat-sahabat Yang sudah subscribe Sudah like dan share Dan untuk sahabat-sahabat yang sudah Menemukan channel kami dan sudah menonton Tapi belum subscribe Like atau share silahkan Kami tunggu Agar kami Tambah semangat dalam membuat video Sahabat-sahabat kita lanjutkan Anggrek Hibiki ini Ini adalah Anggrek Hybrid Anggrek Hybrid yang merupakan silangan dari Anggrek Brakteosum dan Anggrek Leififolium Nah untuk Anggrek Anggrek tersebut Antara Anggrek Brakteosum dan Leififolium itu Bunganya sama sahabat Bunganya seperti ini Sama-sama bentuknya itu Mirip banget Hanya saja untuk Brakteosum Maksudnya Untuk Anggrek Untuk Anggrek Brakteosum itu Plannya Tinggi-tinggi Ini sahabat kebetulan saya punya Ini sahabat Ini adalah Anggrek Brakteosum Ini Anggrek Sepesi Dari Papua Jadi ini masih Sepesi Kemudian Anggrek Dendrobium Leififolium Juga Mirip ini sahabat Bunganya Cuma pendek Plannya itu pendek Sehingga Hai Biki Sehingga disilangkan Melahirkan Hai Biki Ini ya sahabat Hai Biki Jadi Plannya agak pendek Atau Mini Dengan bunga yang Rame Dan tahan lama Serta rumpun bunga Untung bunga Bergerombol Gerombol bunganya Mirip dengan Brakteosum Ini Kalau Plannya Mirip dengan Dendrobium Leififolium Karena Dendrobium Leififolium itu Bunganya satu-satu Sahabat Jadi satu Mencar-mencar Bunganya Apa Untungnya sedikit-sedikit Seperti itu Cuma Plannya pendek Mini Ketika disilangkan Menghasilkan Spesies yang Apa Menghasilkan Jenis yang Cantik Ini Itu loh Sahabat 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 Setelah kita Mengetahui Jenis silangan Atau Indukan dari Anggrek Dendro Hybrid Ini Kita lanjutkan Bagaimana Perawatannya Untuk Perawatan Sama Dengan Dendro Yang lain Dia Menyukai Lembab Tapi Tidak Becek Kemudian Dia mempunyai Ciri khas Dia mudah Sekali Merumpun Mudah Sekali Melahirkan Melahirkan Maaf Tumbuh Anakan Dan juga Keki Walaupun Pendek Dia Mudah Menumbuhkan Tumbuh Anakan Dan Keki Kemudian Untuk Memperbanyak Saya Memperbanyak Dengan Cara Memetik Kekinya Atau Memisahkan Keki Atau Memisahkan Rumpun Karena Ini Kan Banyak Ya Sahabat Rumpun Rumpun Jadi Cepat Plannya Cepat Banyak Makanya Saya Pecah Rumpun Kayak Ini Contohnya Ini Kan Bekas Saya Pecah Tadinya Satu Rumpun Saya Pecah Jadi Dua Ini Sudah Beranak Lagi Tapi Lumayan Sih Ini Sudah Beranak Tiga Ini Lumayan Sudah Ada Empat Bulan Sih Ini Memang Tanaman Ini Di Rumah Saya Seperti Itu Sahabat Saya Punya Anggret Biki Ini Lumayan Banyak Sebagian Saya Jual Tapi Saya Dulunya Belinya Enggak Langsung Banyak Saya Beli Lima Rumpun Kemudian Saya Pecah Pecah Sekarang Sudah Jadi Banyak Walaupun Sebagian Sudah Terjual Ini Yang Ada Masih Ada Sepuluan Sahabat Sahabat Memang Ya Kalau Dipikir Ini Harganya Lumayan Sampai Dua ratusan Tapi Kalau Melihat Dari Mudahnya Dirawat Mudahnya Punya Apa Mudahnya Tumbuh Tunas Dan Keki Ini Jadi Cepet Banyak Jadi Itu Tetap Murah Sahabat Seperti Itu Sahabat Untuk Media Tanam Yang Saya Gunakan Saya Menggunakan Sabut Kelapa Ini Sabut Kelapa Yang Sudah Saya Permentasi Kemudian Di Kiri Kanannya Saya Isi Dengan Arang Jadi Kombinasi Antara Sabut Kelapa Dengan Arang Seperti Itu Ini Hasil Pecahan Yang Tadi Yang Tadi Sudah Berbunga Ini Hasil Pecahannya Ini Juga Siap Berbunga Ini Sudah Tumbuh Mau Tumbuh Bunga Jadi Untuk Media Tanamnya Seperti Anggrek Dendrobium Yang Lain Bisa Arang Bisa Sabut Kelapa Bisa Pakis Cacah Intinya Dia Butuh Lembab Tapi Tidak Becek Karena Butuh Lembab Maka Saya Untuk Akarnya Sabalut Dengan Sabut Kelapa Kemudian Pinggir-pinggirnya Untuk Menjaga Kelembapan Kan Sabat Kemudian Pinggir-pinggirnya Saya Isi Dengan Arang Biar Tidak Terlalu Lembab Biar Tidak Busuk Akarnya Seperti Itu Kemudian Untuk Penempatan Ini Tempatan Di Bawah Naungan Jadi Ini Tidak Kena Matahari Langsung Kena Hujan Tapi Tidak Kena Matahari Langsung Saya Tempatkan Di Bawah Paranet Seperti Itu Oh ya Sahabat Ini Rumpung Ada Keki Ini Yang ini Lumayan Banyak Rumpungnya Dan Ini Ada Keki Makanya Saya Mau Memisahkan Keki Ini Untuk Saya Tanan Tidak Ya Sahabat Tidak ini tadi yang tadi saya cabut kekinya sebagian akarnya sudah masuk ke dalam pot ini ya yang tadi kekinya sudah masuk ke dalam pot ini sudah tak cabut kemudian biasa bekas lukanya saya olesi dengan ini fungisida antrakol jadi bekas luka yang tadi tadi kan kakinya nempel di plant nah bekas lukanya saya olesi dengan antrakol kemudian untuk menanamnya kemudian untuk menanamnya ini saya sudah menyediakan saya sudah menyediakan akar kadaka yang sudah saya cuci ini karena ini baru saja dipisah dan membutuhkan kelembapan ini untuk menjaga kelembapan saya balut dengan akar kadaka ini akar kadakanya sudah saya cuci ya sahabat sudah saya cuci bersih sudah ada anti jamurnya nah dapat ke kita satu tanaman tadi kan dari dari rumpun yang tadi kita pisah sahabat memang kalau beli hibiki itu kan harganya lumayan tapi ketika melihat pertumbuhannya yang cepat jadi hitung-hitung jadi nggak mahal kita tetap oh akhirnya kita cepat punya tanaman baru dari hasil rawatan kita kita cepat kita masukkan sini sahabat saya punya kebiasaan kalau menanam dalam sokok dengan media tanam apa akar kadaka biar tidak terlalu lembab saya menaruh di bawahnya yaitu kalau nggak arang batu kecil ini saya isi batu kecil selain untuk pemberat juga biar biar nggak terlalu lembab biar agak poros seperti itu nanti setelah ini akarnya dan tumbuhnya banyak dan tumbuh ini kan cepat mangeti jadi banyak nanti baru saya pindah ke pot yang agak besar seperti itu nah ini sahabat lagi deh dari ini dari tanah bari pot ini sudah mendapatkan satu tanaman lagi seperti itu ini setelah setelah besar setelah agak besar ya setelah nambah plant akar-akar jalan baru tak pindah ke pot seperti ini jadi untuk saya dalam menjual anggreknya itu modalnya tidak langsung beli banyak tapi saya beli sedikit beli paling lima saya pecah 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 saya rawat nah baru saya jual seperti itu sahabat sahabat saya kira dari awal sampai akhir tentunya banyak sekali tutur kata yang salah saya mohon maaf bila sana sini banyak tutur kata yang salah dan kurang pas bila video saya ini bermanfaat silahkan di share bila suka silahkan like dan jangan lupa saya tunggu subscribe nya sampai jumpa di video berikutnya wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati selamat menikmati